Pendekar SAKTI, Jilid 26. Kuan Chu menjadi bingung. Untuk membuktikan bahwa dia mampu membantu mereka ini dan mengalahkan para pemberontak, dia harus dapat menunjukkan kepandainya dan dapat mengalahkan Malita dan Malika. Akan tetapi, hanya dengan tangan kosong saja, tak mungkin dia bisa mengalahkan mereka tanpa melukai mereka ini. Ia tentu akan dapat menggunakan ilmu silat Sincitin San yang liai, akan tetapi apakah tubuh mereka yang kecil-kecil ini akan dapat menahan hawa pukulan Sincitin San. Makin lama, Malita dan Malika mendesaknya makin hebat sehingga Kuan Chu terpaksa menahan desakan mereka dengan ilmu silat Sam Hoan Chiang. Meski ilmu silat ini hanya terdiri dari tiga jurus pukulan, akan tetapi dapat membuat dia bertahan secara kuat. Hawa pukulan yang ditimbulkan gerakan kedua tangannya merupakan perisai yang menangkis semua serangan lawan. Malita dan Malika tak dapat mendekatinya lagi karena di sekitar tubuh pemuda itu bertiup angin pukulan yang membuat tubuh mereka terpentah mundur kembali setiap kali mereka hendak menyerang. Kuan Chu masih tidak puas. Sambil tersenyum dia lalu mengeluarkan sulinya yang tadi dia ambil dari buntalan pakaian dan dia selipkan diikat pinggangnya. Malita memandang heran. Apakah pemuda raksasa yang aneh dan amat liai ini hendak menyeling sambil bertempur? Akan tetapi, keheranannya makin bertambah ketika Kuan Chu bukannya menggunakan benda itu untuk menyeling melainkan memergunakannya untuk bertempur. Dengan sulinya ini, Kuan Chu mulai memainkan gerakan-gerakan ilmu pedang Hun Kai Tiam Hoat yang dia pelajari dari Ang Bin Sien Kai. Dia bermaksud mengalahkan dua orang gadis cilik ini dengan merampas pedang mereka. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika dua orang gadis itu agaknya tidak gentar menghadapi sulinya, bahkan agaknya sudah dapat menduga lebih dulu kemana sulinya akan bergerak sehingga mereka mampu mempertahankan diri dengan baik. Melihat gerakan mereka, Kuan Chu merasa yakin bahwa mereka sudah mengenali ilmu pedangnya, karena kemanapun juga dia hendak menggerakan suling, keduanya sudah bersiap sedia dan setiap lakan demikian tepatnya. Untung bagi Kuan Chu bahwa kedua orang lawannya yang kecil itu tenaganya kecil pula sehingga baru hawa pukulannya saja sudah cukup untuk menangkis serangan-serangan mereka. Akan tetapi diam-diam pemuda ini merasa kagum dan girang sekali. Ilmu pedang yang diperlihatkan oleh Malita dan Malika benar-benar hebat dan agaknya memang di tempat ini menjadi sumber dari ilmu-ilmu silat tinggi. Tidak salah lagi, tentu kitab imb yang butek cinting berada di pulau yang dijadikan tempat sembunyi kaum pemberontak itu. Kuan Chu menjadi girang dan penuh harapan. Memang tujuan daripada perantauannya ke tempat-tempat aneh ini adalah untuk mendapatkan ilmu silat tinggi, dan sekarang dia telah menyaksikan orang-orang kecil yang memiliki ilmu silat mengherankan. Bagaimana dua orang gadis ini seolah-olah mengenal ilmu pedangnya yang dia pelajari dari Ang Bin Sinkai? Ia harus menyelidiki semua ini. Setelah mengambil keputusan untuk mengalahkan dua orang gadis ini karena dia sudah puas menyaksikan ilmu pedang mereka, tiba-tiba saja Kuan Chu berseru nyaring sambil menyembunyikan sulingnya di balik lengan baju. Kini dia bersilat ilmu silat sincitin san, akan tetapi bukan menggunakan tangan, melainkan menggunakan ujung lengan bajunya. Serangan yang sangat dasyat ini benar-benar membuat Malita serta Malika kewalahan sekali. Seharusnya, ilmu silat ini dimainkan dengan jari tangan yang melakukan serangan menotok, akan tetapi oleh karena Kuan Chu tak ingin mencelakai dua orang gadis ini, dia mempergunakan ujung lengan baju sebagai gantinya. Ia telah memperhitungkan dengan tepat dan mendapat akal bagaimana harus mengalahkan lawan-lawannya. Sambaran pukulan yang dilakukan dengan ujung lengan bajunya itu mengandung tenaga lua ekang yang berat. Maka benarlah sebagaimana perhitungannya, ketika ujung pedang kedua orang gadis ini beradu dengan ujung lengan bajunya, mereka berteriak kesakitan karena telapak tangan mereka menjadi panas. Kuan Chu mempergunakan lua ekangnya untuk mengubah ujung lengan baju yang tadinya keras kaku menjadi lembek. Sekejap mati saja dua pedang itu sudah terlibat ujung lengan baju dan sekali dia menggerakkan kedua tangannya, pedang-pedang itu lantas terampas olehnya. Malita dan Malika menghentikan gerakan mereka dan dengan menjuram Malita menulis di atas tanah dengan ujung sepatunya. Kami menyerah kalah dan percaya penuh akan kelihayanmu. Kalian memiliki ilmu pedang yang hebat sekali, jawab Kuan Chu sambil mengembalikan dua batang pedang kecil itu. Akan tetapi, Kahano beserta kawan-kawannya lebih berbahaya lagi. Kalau menghadapi mereka, kau harus mempergunakan kedua tanganmu dan untuk menjaga supaya jangan kau terluka oleh senjata mereka yang mengandung racun berbahaya, kedua tanganmu harus digosok lebih dulu dengan obat kami, kata Malita. Sesudah mendapat kenyataan bahwa pemuda raksasa itu benar-benar lihai, Malita dan kawan-kawannya menjadi amat kelembira dan penuh harapan. Malita segera mengadakan pesta perjamuan untuk menghormati raksasa muda yang akan menolong mereka itu. Di dalam kesempatan ini Kuan Chu mempelajari bahasa mereka yang terdengar amat kaku bagi telinganya. Malita dan Malika mengajak Kuan Chu untuk berunding bagaimana harus mengadakan penyerangan terhadap pemerontak. Yang terberat untuk dihadapi hanya enam orang di bawah pimpinan Kahano itu, kata Malita sambil menjelaskan dengan tulisan bagian kata-kata yang tidak atau belum dapat dimengerti oleh Kuan Chu, tentang anak buah mereka, serahkan saja kepada kami dan kawan-kawan. Asalkah sudah dapat mengalahkan dan menawan enam orang itu, tentu akan beres. Akan tetapi sukarnya, mereka itu menyembunyikan diri dalam goa-goa yang panjang dan gelap dan pertahanan mereka di situ kuat sekali. Setiap kali kami hendak menyerbu masuk, kami lantas dihujani anak panah dan senjata rahasia dari dalam goa. Kita lihat saja dulu keadaan mereka di sana, baru nanti mencari akal, kata Kuan Chu sambil makan hidangan yang enak akan tetapi aneh bagi lidahnya. Dia merasa agak malu-malu ketika melihat betapa semua wanita itu menonton dia makan hidangan yang bagi mereka amat banyak itu. Hektometer, alangkah gembulku dalam pandangan mereka, pikir Kuan Chu. Malam hari itu Kuan Chu bermalam di dusun mereka. Karena tidak ada rumah atau kamar yang cukup besar bagi Kuan Chu, terpaksa pemuda ini bermalam di luar rumah-rumah kecil itu, di udara terbuka. Namun dia mendapat hiburan yang luar biasa sekali. Pada saat hari mulai gelap dan dia telah membaringkan tubuhnya di bawah pohon untuk mengasuh dan mengenangkan semua pengalamannya yang amat aneh-aneh itu, tiba-tiba nampak banyak sekali obor yang menerangi tempat itu. Berbarengan dengan munculnya obor-obor ini, terdengar suara tetabuhan yang amat merdu namun aneh sekali iramanya. Suara tetabuhan ini lalu disusul oleh nyanyian bersama yang membuat Kuan Chu merasa heran, karena dalam suara nyanyian bersama ini, dia mendengar adanya suara laki-laki yang besar. Obor-obor itu makin mendekat dan Kuan Chu melihat sesuatu yang membuat dia terkejut dan juga gembira, karena tanpa diduga-duganya bahwa para pemegang obor itu adalah wanita-wanita dan juga laki-laki bangsa kaya itu. Mereka tampak begitu rukun dan damai, adapun di antara mereka nampak pula banyak anak-anak kecil yang dalam pandangan Kuan Chu luar biasa lucunya, seperti bayi-bayi berjalan. Malita dan Malika memimpin rombongan ini dan menurut taksiran Kuan Chu tidak kurang dari 50 orang wanita-wanita muda dan 20 orang lelaki muda yang datang membawa obor itu. Pakaian mereka seragam, yang wanita merah dan yang laki-laki diru. Agaknya mereka dalam keadaan dan suasana berpesar yang gembira. Kuan Chu bangun dan duduk bersandarkan pohon. Malita menghampirinya dan bersama Malika, dia menjurat tanda menghormat yang dibalas Kuan Chu dengan anggukan kepala dan senyum ramah. Nasihatmu baik sekali, saudara Kuan Chu. Lihat, laki-laki yang tadinya menjadi tawanan kami, sekarang sudah kami bebaskan dan setelah kami menjelaskan tentang nasihatmu agar kami hidup rukun dan damai saling mengalah dan saling melindungi. Mereka mau menerima dengan gembira dan menyatakan hendak membantu kami menumpas Kahano dan kawan-kawannya. Bagus sekali. Tidak ada berita lebih menggirangkan daripada ini, kata Kuan Chu. Ada pun orang-orang lelaki yang berada di situ, lalu bersama maju dan berlutut di depan Kuan Chu dengan mata memandang kagum dan juga agak takut-takut. Kuan Chu melihat betapa kaum lelaki di situ memang bersemangat kecil dan jelas sekali nampak sifat rendah diri dan kalah pengaruh oleh kaum wanitanya. Namun harus diakui bahwa mereka pun mempunyai bentuk yang tampan dan menarik serta potongan tubuh yang bagus. Anak-anak kecil kelihatan lucu sekali ketika mereka memandang kepada raksasa muda itu dengan metel, terbelalak ketakutan. Kami sengaja mengumpulkan orang-orang untuk menghiburmu sebagai penghormatan, kata Malita, kemudian ia memberikan tanda dengan tangannya. Tetabuhan dibunyikan semakin gencar dan dari rombongan itu keluarlah belasan orang gadis dengan pakaian indah, menari-nari di hadapan Kuan Chu dengan gerakan lemah gemulai. Kuan Chu terpesona. Belum pernah dia menyaksikan tari-tarian yang demikian indahnya, ditarikan oleh gadis-gadis yang biarpun bentuk tubuhnya sudah menunjukkan kepenuhan dan kedewasaan, tapi tingginya hanya sampai di pahanya saja. Seakan-akan anda melihat boneka-boneka hidup menari dengan indahnya. Semua ini mengembirakan hati Kuan Chu, namun yang paling mengembirakan adalah sikap laki-laki dan wanita yang berada di situ, saling pandang antara suami-isteri, penuh cinta kasih dan pengertian, tertawa-tawa dan tiada ubahnya dengan pasangan-pasangan di dusun-dusun di negaranya, di mana hidup petani-petani yang sederhana akan tetapi selalu hidup rukun dengan keluarganya. Pesta seperti biasanya kami lakukan setahun sekali, kata Malita kepada Kuan Chu tanpa memergunakan tulisan karena Kuan Chu yang berotak jerdik luar biasa itu sebentar saja sudah menguasai bahasa percakapan yang mudah-mudah. Untuk merayakan apakah tanya Kuan Chu sambil menikmati gerak tarian para gadis cantik yang berputar-putar di hadapannya menurutkan irama lagu. Untuk merayakan Dewi Bulan. Dalam perayaan itu para darah mendapatkan kesempatan untuk memilih calon jodohnya. Kuan Chu tertegun. Sampai lama dia tidak dapat berkata-kata, Hem, benar-benar dunia nyata di pulau ini. Bahkan dalam hal memilih jodoh, wanitalah yang berhak memilih. Jadi laki-laki tak berhak memilih jodohnya tanyanya. Sepasang mata Malita memancarkan sinar penasaran. Laki-laki memilih. Hem, akan rusaklah semua kalau laki-laki yang diberi kekuasaan memilih jodohnya. Laki-laki selalu memilih jodohnya berdasarkan kecantikan wanita dan keindahan bentuk tubuh. Laki-laki seakan-akan buta dalam hal memilih jodoh. Kalau mereka memilih, tentu tak akan dapat terbentuk rumah tangga bahagia. Mereka selalu memilih yang cantik-cantik, akan tetapi akhirnya bercepok di kemudian hari karena ternyata pilihannya itu tidak cocok dengan wataknya sendiri. Kemudian bagaimana? Mereka itu, laki-laki buta itu, akan mencari-cari wanita lain. Kuancu tersenyum. Malita, agaknya kau masih belum dapat melenyapkan kebencian terhadap laki-laki di dalam hatimu. Malita tersenyum juga menjadi sabar kembali. Bukan semata metel, terdorong kebencian, melainkan berdasarkan kenyataan. Sifat buruk laki-laki lah yang memancing kebencian di dalam hati wanita. Kurasa tak akan terjadi seperti penuturanmu itu apabila pemilihan laki-laki berdasarkan cinta kasih, kata Kuancu. Tiba-tiba gadis bertahilalat di pipinya itu tertawa berkikikan sambil menutupi mulutnya, seakan-akan mendengar sesuatu yang sangat menggelikan hatinya. Tentu saja Kuancu menjadi melongo karena dia tidak mengerti apa gerangan yang ditertawakan oleh Malita. Eh haha, kau tertawa begitu geli, ada apakah tanyanya dengan tak senang karena berada di tengah-tengah orang-orang kata ini, kembali datang perasaan tidak sedap dalam hati Kuancu yang merasa bahwa dia akan kembali menjadi buah tertawaan. Apakah di antara bangsa raksasa terdapat juga perasaan cinta kasih yang memikin bila orang tanya Malita? Tentu saja ada. Apakah kau kira kami bangsa yang kau sebut raksasa bukan manusia yang mempunyai perasaan dan hati? Bukan begitu maksudku, Saudara Kuancu yang baik. Melihatkah serta kepandayanmu, tadinya ku kira bahwa bangsamu adalah manusia-manusia yang sudah pandai dan tidak bodoh serta lemah sehingga mudah pula dikuasai oleh perasaan palsu yang kita sebut cinta kasih. Akan tetapi ternyata sama saja dengan kami, masih dapat dipengaruhi oleh perasaan palsu itu. Bagaimana kau berani menyatakan bahwa cinta kasih itu adalah sesuatu perasaan yang palsu? Tanya Kuancu penasaran. Cinta kasih yang timbul di dalam hati wanita memang murni dan suci, akan tetapi cinta kasih di dalam dada seorang laki-laki hanyalah palsu belaka. Cinta kasih seorang laki-laki hanya berdasarkan nafsu, berdasarkan rasa tertarik dan suka kepada wajah yang indah, bentuk tubuh yang menggerahkan. Sebaliknya, cinta kasih yang timbul dalam hati wanita berdasarkan watak yang baik dan budi bahasa yang halus, bukan semata metu karena wajah yang tampan dan gagah. Kuancu kembali tertegun. Baru kali ini dia mendengar filsafat seperti ini sungguhpun dia memang jarang sekali mendengar atau tidak pernah membaca tentang filsafat cinta kasih. Namun dia penasaran sekali karena sebagai seorang laki-laki dia merasa laki-laki sangat direndahkan oleh ucapan itu. Tak mungkin ia membantah. Tidak semua laki-laki hanya mendasarkan cintanya pada nafsu dan keindahan. Ada pula laki-laki yang berperibudi dan bijaksana. Seribu satu saudara Kuancu. Seribu orang hanya ada satu. Aku berani bertaruh bahwa seorang laki-laki tidak akan suka mencinta seorang wanita yang buruk rupa atau cacat tubuhnya. Eh, haha, apakah kau sendiri sudah mempunyai seorang wanita yang kau kasihi? Kuancu tak dapat menjawab, wajahnya memerah. Ia teringat akan sumpahnya di depan gadis raksasa Liani bahwa dia mencinta Bun Sui Cheng. Akan tetapi di depan Malita dia tidak menyatakan sesuatu. Saudara Kuancu, andai katakah sudah mempunyai seorang gadis yang kau cinta, aku berani memastikan bahwa gadis itu tentulah seorang yang cantik manis, bukan seorang gadis yang tidak ada hidungnya. Aku tidak percaya akan ada seorang laki-laki yang mau mencintai seorang gadis yang hidungnya lenyap atau rusak. Setelah berkata demikian, Malita tertawa mengejek. Kau mau menang sendiri saja? Kuancu merasa perutnya panas. Aku juga merasa yakin bahwa tidak ada seorang gadis yang mau menjadi istri dari seorang laki-laki yang hidungnya rusak seperti yang kau katakan tadi. Siapa bilang tidak mungkin? Banyak wanita yang mencinta sepenuh hati suaminya yang buruk rupa, yang bopeng, yang pinjang dan sebagainya. Cintanya suci murni, karena seperti ku katakan tadi, cinta kasih seorang wanita berdasarkan kesetiaan, berdasarkan watak baik dan kecocokan hati dan pikiran, bukan seperti laki-laki yang buta cinta, hanya suka kepada apa yang baik dan menarik, akan tetapi mudah pula bosan setelah melihat wanita lain yang lebih menarik. Kuancu menjadi panas, akan tetapi dia sempat menahan gelora hatinya dan hampir saja dia tertawa. Untuk apakah berdebat urusan cinta dengan gadis ini? Sesukamulah, Malita. Hanya kalau kau dan kawan-kawanmu mau menuruti nasihatku, dalam menetapkan perjodohan, harus ada persetujuan kedua pihak, baik dari si wanita maupun dari si lelaki, baik dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki jangan sekali-kali ada paksaan. Dengan demikian, kiranya baru akan dapat dibentuk rumah tangga yang damai. Pesta penghormatan itu berjalan sampai menjelang tengah malam. Tiba-tiba saja banyak sekali obor yang mendadak padam dan terdengar jeritan di sana-sini. Kuancu terkejut sekali melihat beberapa orang laki-laki yang tadi memegang obor, terjungkal roboh dan keadaan menjadi panik. Di bawah penerangan bulan kelihatan bayangan yang amat gesit di sana-sini dan anak panah-anak panah yang kecil menyambar-nyambar. Kuancu dan Malita melompat bangun. Mereka datang menyerbu seru Malita marah sambil mencabut pedangnya. Biar aku yang menghadapi mereka Kuancu berseru. Pemuda ini berlari cepat dengan lompatan-lompatan jauh menuju ke arah para penyerbu. Memang benar dugaan Malita, banyak sekali orang katai datang dari arah pantai sambil menghujankan anak panah kepada orang-orang yang sedang berpesta itu. Kahano yang mendengar bahwa pulau itu kedatangan seorang raksasa dan bahwa para wanita tengah mengadakan testa pada malam itu, dan terutama sekali mendengar betapa para laki-laki yang tertawan kini sudah berbaikan dengan para wanita, menjadi marah dan memimpin semua orang menyerbu. Kuancu yang berlari mendatangi, mendadak disambut oleh peluhan datang anak panah yang kecil-kecil tapi datangnya cukup berbahaya. Pemuda ini cepat mencabut sulingnya kemudian memutarnya seperti pedang sehingga semua anak panah yang kecil-kecil itu tersampok keruntuh. Dia maju terus dan para pemberontak itu ketika menyaksikan betapa raksasa ini amat tangguh, menjadi ketakutan dan berlari cerai-berai. Akan tetapi, pada saat itu pula, Malita dan Malika serta kawan-kawannya telah datang menyerbu dan terjadilah pertempuran yang hebat. Kuancu menyerang ke sana kemari dengan sulingnya. Dia tidak ingin membunuh, hanya memergunakan tenaganya untuk membuat senjata-senjata lawan terlempar sambil berseru berkali-kali. Malita, jangan bunuh mereka, tawan saja. Menghadapi amukan raksasa ini, orang-orang kata yang sudah panik itu menjadi makin kacau balau. Apalagi memang kepandaian para wanita itu hebat dan walaupun mereka menerima latihan ilmu silap tinggi yang aneh dari kahanol, namun masih belum sanggup mengatasi kepandaian para wanita. Sebentar saja mereka sudah dapat dikalahkan, terluka dan tertawan. Kuancu sengaja mencegah mereka itu melarikan diri, tetapi setelah dia menjaga di pantai dan menangkap setiap orang kata yang hendak melarikan diri, dan pertempuran selesai, ternyata bahwa betapapun juga, Kahano dan lima orang kawannya telah melarikan diri dari pulau itu. Malita dan kawan-kawannya girang sekali melihat betapa semua anak buah Kahano kini telah dapat tertawan, sungguhpun Malita masih penasaran karena Kahano bersama lima orang kawannya yang menjadi biangkeladi kekacauan itu dapat melarikan diri. Pada malam hari itu juga, Malita beserta kawan-kawannya lalu memberi nasihat kepada semua tawanan, dibantu pula oleh orang-orang lelaki yang telah insyaf dan baik kembali. Para tawanan itu setelah mendapat penerangan bahwa semenjak hari itu tidak akan ada tindas-menindas antara laki-laki dan wanita, bahwa akan diadakan kerjasama yang baik menurut nasihat Kuancu Raksasa Muda itu, menjadi sangat terharu. Mereka tadinya kena hasukan Kahano hanya karena mereka menganggap pihak wanita terlalu menindas dan merendahkan mereka yang bertenaga lebih besar. Setiap pelanggaran atau kejahatan, setiap penindasan dan kekejaman, baik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki, akan diadili dan yang melakukan akan dihukum demikian. Dan Malita menutup penerangannya, sesuai dengan nasihat dan penerangan Kuancu yang memasukkan aturan-aturan bangsanya kepada bangsa kahai ini. Pada keesokan harinya, diantar oleh Malita, Malika beserta sepuluh orang rajurit wanita, Kuancu naik perahunya menuju ke pulau yang dijadikan tempat sembunyi Kahano dan lima orang kawannya. Melihat pulau itu dari perahunya, Kuancu berdebar hatinya. Tidak salah lagi, inilah pulau yang ditunjuk di dalam buku sejarah, tempat in yang Butek Chin Keng disimpan. Ia melihat pulau yang kecil dan bentuknya bundar dan dari jauh telah nampak pohon-pohon yang keputih-putihan, batu-batu karang yang menjulang tinggi dan goa-gowa di batu karang yang bermulut hitam gelap. Itulah Pek Hyo Tu, pulau daun putih, yang dijadikan tempat sembunyi Kahano bersama kawan-kawannya, kata Malita kepada Kuancu. Di dalam kegembiraan dan ketegangan hatinya, Kuancu tidak menjawab, melainkan dia mendayung semakin cepat lagi ke arah pulau itu sehingga perahunya meluncur sangat cepat dan membuat para wanita itu memandang dengan kagum. Pulau kecil itu ternyata paling tinggi letaknya di antara semua pulau-pulau kecil yang ada di sekitar daerah itu. Kelihatannya seperti bukit kecil yang berwarna putih. Sesudah Kuancu mendaratkan perahunya, dia dan semua wanita katai melompat turun ke pantai. Malita mengeluarkan sehelai sapu tangan warna putih dari balik bajunya dan memberikan sapu tangan itu kepada Kuancu. Seperti telah kukatakan kemarin, Kahano dan kawan-kawannya menggunakan bisa ular pada ujung senjata mereka. Bisa itu sangat berbahaya, dan kalau kulit tanganmu sampai terluka, nyawamu akan terancam bahaya. Akan tetapi jika kau menggosok-gosok kedua tanganmu dengan sapu tangan yang sudah mengandung obat penawar ini, kau tak usah takut menghadapi ujung senjata mereka. Kuancu menerima sapu tangan itu sambil mengucapkan terima kasihnya kemudian dia menggosok-gosokkan kedua telapak tangan dengan sapu tangan itu. Aneh sekali, terasa panas dan gatal-gatal tangannya, akan tetapi Malita meminta dia menggosok-gosok terus sampai lenyap rasa gatal-gatal itu. Benar saja, lama-lama lenyap rasa gatalnya, tinggal rasa panas-panas hangat di telapak tangannya. Dia lalu mengembalikan sapu tangan putih kepada Malita dan diam-diam dia merasa kagum. Agaknya gadis ini adalah seorang ahli mengenai senjata yang berbahaya dan racun sehingga perlu membawa sapu tangan-sapu tangan yang aneh dari berbagai warna. Kuancu masih teringat sapu tangan merah yang dapat membuat dia mabuk dan teridur. Di mana tempat mereka bersembunyi Kuancu bertanya sambil mengajak Malita dan kawan-kawannya naik ke tengah pulau. Meta pemuda ini memandang ke sekelilingnya dan diam lihat bahwa pulau itu memang aneh sekali dan keadaannya juga menyeramkan. Pohon-pohon yang tumbuh di situ tidak banyak, akan tetapi daun-daunnya berwarna putih belaka, juga rumput-rumputan banyak yang berwarna putih. Pulau ini mengingatkan dia kepada daerah utara bila mana sedang dilanda musim salju. Gowa-gowa yang banyak terdapat di Bukit Karang itu nampak menghitam, sehingga sangat jelas terlihat di antara daun-daun yang putih itu. Sukar untuk mengatakan di mana mereka bersembunyi. Gowa-gowa di sini banyak sekali dan di antaranya terdapat lima buah goa yang merupakan terowongan bersambung satu dengan yang lainnya, jawab Malita sambil memimpin rombongan itu kepada sebuah goa yang gelap. Nah, goa ini yang terbesar, akan tetapi dari goa ini orang dapat mencapai goa-gowa di lain bagian. Kuan Chu melihat ada bekas tapak-tapak kaki kecil di sekitar mulut goa dan tahu bahwa memang orang-orang katai itu menyembunyikan diri di dalam goa. Akan tetapi agaknya sia-sia kalau hendak mengejar, karena orang-orang itu dari dalam goa yang gelap tentu akan melihat kedatangannya sehingga mereka bisa melarikan diri melalui mulut goa yang lain. Di samping itu, goa itu memang cukup besar bagi orang-orang katai, namun bagi dia agaknya dia hanya dapat masuk dengan jalan merangka. Ini berbahaya sekali. Akhirnya dia mendapat akal. Kumpulkan kayu-kayu bakar dan daun-daun kering di mulut goa yang berhubungan satu dengan yang lain itu, tutup empat mulut goa dengan kayu bakar dan daun kering, biarkan yang satu ini saja terbuka. Setelah penuh dengan kayu bakar, bakar semua tumpukan itu supaya asapnya memenuhi goa dan terowongan. Asap itulah yang akan memaksa mereka keluar dari goa melalui mulut goa ini dan aku akan menjaga di sini. Mendengar sia-sia ini, Malipta mengangguk-angguk dengan kagum. Dia segera mengatur dan memecah kawan-kawan menjadi empat bagian untuk melakukan tugas menutup dan membakar mulut goa. Ada pun kuancu lantas bersembunyi di belakang batu karang, menjaga kalau-kalau para pemberontak itu muncul dari goa besar itu. Tempat sembunyi kuancu adalah di balik pohon yang berada di dekat goa dan pemuda ini bersandar pada batu karang itu. Tanpa sengaja tangannya menyentuh batu karang yang hitam itu dan mendapatkan bagian-bagian yang halus terabah oleh tangannya. Dia memandang dan melihat ukiran-ukiran seperti huruf di dinding batu karang di luar goa. Akan tetapi corotan atau ukiran itu tak dapat dibaca karena telah tertutup oleh tanah yang mengeras, merupakan kulit dari batu karang itu. Kuancu mengerahkan tenaga dan menggunakan tangan untuk menarik keluar kulit batu karang itu. Sebagian dari kulit yang terjadi dari tanah mengeras itu terlepas dan ternyata bahwa huruf itu adalah huruf Liu, berdebar hati kuancu. Huruf ini mengingatkan tidak akan bunyi kitab sejarah yang diadapatkan di dalam sumur di Kunlunsan, yakni kitab sejarah peninggalan Gui Suyuchai yang menyatakan bahwa kitab rahasia Im Yang Butek Chin Keng disimpan di sebuah pulau kosong oleh Liu Pang yang akhirnya menjadi raja. Dia segera mengerjakan kedua tangannya untuk melepaskan kulit batu karang yang menutup huruf-huruf selanjutnya. Sementara itu, Malita, Malika dan kawan-kawan mereka sudah mulai bekerja, menutupi empat mulut goa yang lainnya dengan kayu-kayu dan daun-daun kering, lalu membakar semua itu. Asap yang tebal bergumpal-gumpal lalu memasuki goa dan terus memasuki terowongan itu. Karena amat tertarik oleh ukiran huruf di dinding sebelah luar goa, Kuancu lupa bahwa dia sedang bertugas menunggu munculnya Kahano dan kawan-kawannya, dan dia tidak ingat lagi bahwa sudah beberapa lama dia bekerja mencoba untuk melepaskan kulit batu karang yang sudah amat keras dan menjadi satu dengan batunya. Setelah dengan susah payah bekerja sehingga kuku-kuku jari tangannya sampai pecah-pecah, akhirnya Kuancu dapat membaca empat huruf yang berbunyi liu sim tong teng, guna anak ajaib liu. Hampir saja Kuancu berjingkrak saking girangnya. Tak salah lagi, yang dimaksudkan dengan anak ajaib si liu itu tentu bukan lain adalah liu pang, karena anak yang kelak menjadi kaisar patut disebut atau menyebut diri sendiri sebagai anak ajaib. Ia pun makin dekat dengan rahasia kitab Im Yang Butek Chin Teng yang sudah lama dicari-carinya. Akan tetapi pada saat itu asap telah memasuki terowongan dan bahkan sudah ada asap yang keluar dari mulut goa yang dijaga oleh Kuancu. Tidak lama kemudian terdengarlah batuk-batuk dan tampak enam orang katai berlari-lari keluar dari dalam goa itu. Gerakan mereka gesit sekali dan keenamenamnya memegang sebatang pedang kecil yang nampaknya tidak berbahaya, akan tetapi yang sesungguhnya mengandung racun putih yang sangat berbahaya pada ujungnya. Enam orang itu bukan lain adalah Kahano beserta lima orang kawannya. Kuancu yang mendengar suara mereka, lalu memandang. Dia melihat seorang katai yang usianya sudah agak tua, dengan kumis dan jenggot putih tebal menutupi mulutnya. Lima orang yang lain berkepala gundul dan biarpun mereka masih muda-muda, namun wajah mereka buruk rupa dan nampak kejam-kejam. Kuancu teringat akan penuturan malita bahwa lima orang yang menjadi murid Kahano adalah pemuda-pemuda jahat yang dibenci oleh para gadis karena sikap mereka yang kurang ajar. Yang menarik perhatian adalah sapu tangan yang mengikat kepala mereka. Sapu tangan itu berwarna kuning dan bentuknya sama, seakan-akan dijadikan semacam tanda pengenal bagi golongan mereka. Tak salah lagi, dialah Kahano dan kawan-kawannya, pikir Kuancu. Hati pemuda ini sedang gembira sekali berhubung sudah ditemukannya huruf-huruf yang menyatakan bahwa dia benar-benar berada pada pulau yang dicari-carinya. Ia melompat keluar dan dengan dua kali lompatan saja dia sudah sampai di depan enam orang yang sedang mengatur napas untuk menghilangkan pengaruh asap yang menyerang mereka di dalam terowongan dan goa. Kalau mereka mengatur napas membuat Kuancu terkejut, karena itulah pengaturan napas dari ilmu luekang yang sangat tinggi. Adapun Kahano dan kawan-kawannya, pada saat melihat kedatangan Kuancu menjadi marah sekali. Hem, jadi kaukah yang memimpin mereka dan melakukan akal ini? Tanya Kahano dan Kuancu kembali merasa tertegun karena kini Kahano menggunakan bahasa yang biasa dipergunakan oleh penduduk Tiongkok di bagian utara. Kau bisa bahasa daratan Tiongkok? Tanya Kuancu terheran-heran. Tentu saja bisa, karena aku pun seorang yang berasal dari sana, jawab Kahano. Oleh karena itu, mengingat hubungan antara orang Kang-O, ku harap kau tidak mencampuri urusan kami dan jangan kau mengganggu kami. Memang benar bahwa sebenarnya Kahano adalah seorang keturunan Jepang, Tiongkok yang telah lama merantau di daratan Tiongkok daerah utara, yaitu di perbatasan Mongol. Ketika merantau di sana, dia telah mempelajari ilmu silat dan di dunia Kang-O terkenal sebagai orang yang kurang baik. Kadang-kadang dia turut dengan serombongan pemain akrobat dan bermain sebagai seorang pelawak yang cocok sekali dengan keadaannya yang pendek kecil itu. Setelah dia merasa bosan di daratan Tiongkok, dia mengambil keputusan untuk kembali ke Jepang dengan naik perahu. Akan tetapi perahunya terserang oleh Taufan hebat dan akhirnya dia terdampar dalam keadaan pingsan di atas pulau bangsa Karai itu. Dia dianggap sebagai bangsa sendiri oleh mereka dan Kahano yang cerdik itu pura-pura bisu sehingga dia tidak dicurigai. Sesudah dapat mempelajari bahasa orang-orang Karai itu, barulah dia berbicara dan mendongeng bahwa dia adalah seorang yang terpilih oleh dewata sebagai calon pemimpin mereka, akan tetapi dengan syarat menjadi bisu untuk beberapa tahun. Dongengnya ini dipercaya oleh sebagian orang lelaki, akan tetapi tidak dipercaya oleh kaum wanitanya sehingga semenjak Kahano berada di sana, di antara mereka timbulah pertentangan. Akan tetapi, ternyatalah oleh mereka bahwa Kahano pandai sekali ilmu silat dan bukan merupakan laki-laki yang lemah. Melihat kecantikan Malita dan Malika, Kahano yang sudah agak tua itu jadi tergila-gila dan timbulah satu kehendak rendah. Ia ingin menjadi raja dari bangsa itu dan mengambil Malita serta Malika sebagai istri-istrinya. Mula-mula kehendak atau cita-cita ini dipendamnya saja karena kedudukan ayah kedua gadis ini kuat sekali sebagai raja yang terkasih dan bijaksana. Namun sedikit demi sedikit dia menanam rasa penasaran dan memerontak dalam hati kaum laki-laki sehingga dia berhasil mempunyai pengikut yang banyak juga. Kemudian meninggallah raja, ayah dari kedua orang darah jelita itu dan kesempatan ini segera dipergunakan oleh Kahano untuk memerontak. Ketika Kuancu mendengar Kahano dari daratan Tiongkok, dia menjadi sangat marah. Kahano, apabila kau bukan penduduk asli, maka dosamu lebih besar lagi. Kau sudah menghasut orang-orang untuk memerontak dan maksudmu untuk menjadi raja serta mengambil putri-putri itu sebagai istri, telah menunjukkan betapa rendah martabatmu. Lebih baik kau dan pengikut-pengikutmu ini menyerah saja. Aku yang akan menanggung bahwa kalian tidak akan dihukum asal saja kalian suka berjanji untuk selanjutnya tidak akan melakukan kekacauan lagi. Ketahuilah bahwa sekarang kaum perempuan bangsa katai ini telah insyaf bahwa care satu-satunya untuk mencapai perdamaian antara kaum laki-laki dan wanita adalah dengan kerjasama dan persamaan hak, seperti yang terjadi di negara kita. Kahano tertawa bergelak. Biarpun orangnya kecil, ternyata suara ketawanya besar. Hahaha, orang muda sombong. Kau dapat membodohi mereka ini, akan tetapi apa kau kira aku tidak tahu bagaimana perangai kaum laki-laki di daratan Tiongkok? Apa kau kira aku tidak tahu betapa ayah bunda yang kelaparan menjual anak-anak gadisnya kepada orang-orang kaya, cuon-cuon tanah tua, hanya untuk ditukar dengan makanan? Memang sudah semestinya begitu. Orang perempuan memang dilahirkan cantik dan ditakdirkan untuk menjadi alat penghibur laki-laki. Mereka makhluk lemah yang harus menurut dan taat kepada laki-laki, akan tetapi di pulau ini terjadi sebaliknya. Aku hendak mengubah aturanmu itu, sesuai dengan aturan bangsamu, apakah kau masih berani mati untuk merintangi kehendakku? Siapakah kau ini berani mati mencampuri urusan orang lain? Aku bernama Luku Ancu dan aku sekali-kali bukan bermaksud mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi sudah menjadi tugasku untuk membela orang-orang tertindas dan melenyapkan pengacau-pengacau keamanan seperti engkau ini. Kahano mengutuk dan memberi aba-aba kepada lima orang pembantunya. Enam orang kata itu segera bergerak secara teratur sekali, mengurung Ku Ancu dari enam jurusan. Melihat gerakan kaki mereka, diam-diam Ku Ancu memuji. Mereka ini memiliki gerakan kaki yang amat teratur dan gesit sekali, dan sikap mereka menyatakan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat tinggi. Setelah Kahano berseru keras, enam orang itu mulai menyerang. Pedang pendek pada tangan mereka bergerak cepat. Serangan mereka tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan secara teratur sekali, susul menyusul seakan-akan memang ke enam orang itu sudah berlatih terlebih dahulu untuk maju berenam dengan ilmu silat tertentu yang harus dilakukan oleh enam orang. Ku Ancu terkejut dan cepat mengelak. Akan tetapi, biarpun dia dapat mengelak dari serangan pertama tahu-tahu orang kedua sudah menyusul serangan dari belakang, dan ketika dia membalikan tubuh sambil mengelak ke kiri, orang di sebelah kanan sudah menyusul serangan ketiga. Dengan demikian, setiap serangan selalu datang dari arah belakangnya dan setiap serangan merupakan serangan yang amat berbahaya. Lihai sekali seru Ku Ancu tanpa terasa lagi. Dia merasa gentar untuk menghadapi mereka dengan tangan kosong, maka cepat dia mencabut sulingnya, yakni satu-satunya senjata yang selalu berada di tubuhnya. Dengan suling ini, dia lalu mainkan ilmu pedanghun Kai Tiam Hoat. Ia menangkis dengan keras dan membalas serangan enam orang pengeroyuknya. Akan tetapi, segera terjadi hal yang sangat mengherankan, juga mengecilkan hati Ku Ancu. Tiba-tiba Kahano berseru dan kini enam orang itu semuanya membalasnya dengan serangan yang mirip dengan ilmu pedangnya pula. Malah lebih hebat lagi, agaknya enam orang itu setengah dapat menduga kemana pedangnya akan bergerak selanjutnya, dan seakan-akan ke enam orang itu pernah mempelajari Hun Kai Tiam Hoat, meskipun belum mahir betul. Menghadapi keroyokan yang dilakukan dengan ilmu silat yang sama dengan ilmu pedangnya, Ku Ancu menjadi bingung sekali. Apalagi senjatanya hanya sebatang suling yang tengahnya kosong sehingga tidak dapat dia gerakan dengan tenaga besar. Maka, walaupun dia dapat menangkis setiap serangan lawan, namun dia tidak kuasa membuat lawannya itu melepaskan pedangnya. Ku Ancu terkurung semakin hebat dan pada saat-saat tertentu, dengan apa-apa yang dikeluarkan oleh Kahano, enam orang itu mengubah gerakan mereka dan tiba-tiba saja maju menubruk berbareng dengan dasyat sekali. Walaupun Ku Ancu sudah berusaha mengelak sambil memutar sulingnya, akan tetapi bajunya terobek oleh tiga ujung pedang kecil. Pemuda ini berubah air mukanya. Ia maklum bahwa ujung pedang mereka mengandung racun yang berbahaya. Sekali kulit tubuhnya tergurat ujung pedang, besar kemungkinan nyawanya akan melayang. Lebih hebat lagi, selagi pemuda ini kebingungan, mendadak Kahano melompat ke atas dan sebuah tendangan yang sangat cepat sudah mengenai pergelangan tangan Ku Ancu yang memegang suling. Pemuda ini merasa pergelangan tangannya kaku. Memang dulu Kahano adalah pemain akrobat, lomcatannya tinggi dan tendangannya tepat mengenai urat besar sehingga Ku Ancu tidak kuasa memegang sulingnya lagi yang langsung terlempar jauh. Hahaha! Lu Ku Ancu bocah sombong! Baru kini kau mengenal kelihayan Kahano si Katai berjenggot ini tertawa bergelap saking girangnya. Lima orang kawannya mendesak makin hebat, mendapat tambahan semangat melihat hasil tendangan pemimpin mereka yang lihai. Ku Ancu segera dapat menenteramkan hatinya. Dia teringat bahwa di antara anggota tubuhnya, yang berani menghadapi ujung pedang enam orang lawannya hanya kedua tangannya yang sudah diberi obat oleh Malita. Dia teringat pula betapa tenaga ke enam orang ini kecil saja, terbukti pula dari tendangan tadi. Tendangan Kahano itu tidak mengandung tenaga besar, dan hasil yang baik itu hanya karena tepatnya tendangan itu mengenai urat besar di pergelangan tangannya. Teringat akan hal ini, Ku Ancu berseri wajahnya dan dia tersenyum. Kahano, kau lah yang sombong. Sekarang akan kau rasai kelihayan lu Ku Ancu. Sambil berkata demikian, Ku Ancu menggerakkan tangannya dengan jari-jari terpentang. Ia lalu bersilat dengan ilmu silat sincitin san yang mengandung tenaga luakang dan guakang sangat besar sehingga baru sambaran hawa pukulannya saja sudah sanggup merobohkan lawan. Di samping itu, dia pun menggerakkan kedua kakinya menurutkan gerakan ilmu silat Sam Ho Anci yang sehingga dia seakan-akan mempunyai muka tiga dan gerakan-gerakan kakinya selalu membentuk segitiga sehingga tidak dapat diserang dari belakang oleh lawan-lawannya. Sungguh tepat gerakan Ku Ancu ini. Begitu dia mainkan ilmu silat sincitin san, enam orang pengeroyuknya menjadi bingung luar biasa. Mereka agaknya dapat pula menduga gerakan-gerakan selanjutnya dari sincitin san, namun karena ilmu silat ini dilakukan dengan mengandalkan luakang yang tinggi dan tenaga yang besar, tentu saja mereka tidak dapat menirunya. Hal ini merupakan keuntungan bagi Ku Ancu yang mendesak terus selagi enam orang itu kebingungan, tak tahu harus berbuat bagaimana untuk menghadapi pukulan-pukulan sepuluh jari tangan Ku Ancu yang baru hawa pukulannya saja sudah membuat tubuh mereka tergetar. Melihat hasil serangannya, Ku Ancu mengamuk semakin hebat. Dengan heran sekali dia melihat betapa keenam orang ini pun seakan-akan mengenal ilmu silat sincitin san, karena mereka dapat menduga gerakan-gerakan selanjutnya dari ilmu silat ini, bahkan mereka mencoba untuk menyerangnya dengan meniru gerakan itu. Ilmu silat apakah yang mereka miliki ini sehingga semua ilmu silatnya dapat dikembari oleh mereka? Kalau dia berlaku lambat, tentu mereka akan dapat menguasai diri dan kalau sekali ini dia tidak mampu mengalahkan mereka, agaknya itu akan menjadi tanda bahwa di alas sebaliknya yang akan kalah dan mendapatkan bencana besar. Robohlah kalian Ku Ancu berseru untuk memperkuat pengaruh dan luakannya. Kedua tangannya bergerak cepat sambil mengerahkan tenaga sekuatnya. Yang paling diadesak adalah Kahano, maka ketika kedua tangannya bergerak, terdengar Kahano menjerit, disusul oleh dua orang kawannya. Ternyata bahwa hanya setengah pukulan Ku Ancu tadi yang mampu dihilangkan mereka, akan tetapi hawa pukulannya masih menghantam Kahano dan kedua orang kawannya, yakni seorang yang berada di belakangnya dan seorang pula yang berada di kanannya. Pedang pendek Kahano terlepas dari pegangan dan sikatai berwok ini terpukul dadanya sehingga dia terlempar ke belakang dengan dada menderita luka dalam. Orang yang berada di belakang Ku Ancu lebih hebat lagi. Tangan kanan Ku Ancu, atau lebih tepat jari-jari tangan kanannya, telah dapat menampar kepala orang itu sehingga sikatai gundul ini terlempar bagaikan seekor anjing dilemparkan dan diaroboh tanpa dapat bangun kembali. Orang yang berada di kanannya, hanya terkena langgar telunjuk Ku Ancu, namun karena tepat mengenai tangannya yang memegang pedang, pedang itu pun terlepas dari pegangan dan dia menjerit-jerit kesakitan sambil mundur dan memegangi tangan kanan dan tangan kirinya. Ternyata bahwa tulang-tulang tangan kanannya telah patah-patah. Tiga orang lainnya yang berada di depan Ku Ancu, ketika melihat ini, terbang semangat mereka dan timbul watak pengecutnya. Mereka melempar pedang dan berlutut sambil mengangguk-anggukan kepala yang gundul itu, minta ampun. Memang, sudah terlalu lama kaum lelaki di pulau kai itu diperlakukan seperti wanita sehingga rata-rata memiliki watak penakut dan berhati kecil. Kuan Su tertawa bergelak dengan puas dan mengambil sulinya. Berhasillah tugasnya mengamankan pulau itu. Akan tetapi, mendadak dia melihat bayangan beberapa orang berkelebat dekatnya dan lenyaplah suara ketawanya ketika dia melihat apa yang sudah terjadi pada saat dia tertawa tadi. Ketika dia memandang, enam orang laki-laki kata itu telah kehilangan kepala mereka dan kini tubuh mereka tergeletak dengan leher terputus dan darah mengalir deras dari leher-leher yang tak berkepala lagi itu. Terima kasih telah menonton!